Sementara itu untuk memastikan kelayakan makanan dan minuman serta masa kadaluarsa, petugas gabungan menggelar sidak makanan dan minuman ke sejumlah toko dan minimarket. Tak hanya itu, petugas gabungan ini juga melakukan pemantauan harga sejumlah komoditi pokok di pasar tradisional. Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Disperindak, dan Dinas Pertanian Kota Pasuruan melakukan sidak ke sejumlah toko kue dan minimarket pada hari Rabu. Dalam sidak di area pasar besar dan di sejumlah minimarket di Jalan Panglima Sudirman, petugas memeriksa kode produksi, izin edar produk, hingga masa kadaluarsa produk makanan dan minuman. Dari hasil sidak, petugas menemukan adanya produk yang tidak tertera tanggal produksi, kemasan produk rusak, hingga adanya produk yang masa kadaluarsanya hampir habis. Sidak ini dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual benar-benar aman dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah sesuai dengan standar kesehatan. Untuk mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi, petugas gabungan Satgas Pangan Kabupaten Malang menggelar sidak ke sejumlah lapak pedagang. Dalam sidak kali ini, petugas menyasar produk makanan dan minuman yang tidak layak jual, diantaranya tidak terdaftar di depo dan masa kadaluarsanya yang sudah lewat. Tim Satgas Pangan juga mengimbau pedagang untuk melakukan pengecekan berkala terhadap produk pedagangannya. Selain pengecekan produk makanan dan minuman, petugas juga memantau harga sejumlah komunitas bahan pokok di pasar tradisional. Petugas mendapatkan sejumlah harga sudah mengalami penurunan seperti beras dan cabai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.